Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yolanda Megapus Pita dari Teknik Informatika Universitas Mercubwana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program mengurutkan nama dan mencari nama menggunakan metode sorting dan juga searching. Sebelum saya menjelaskan programnya, saya akan menunjukkan polcatnya terlebih dahulu. Pertama mulai, kemudian di sini program akan melakukan proses perulangan untuk meminta data sesuai dengan kriterianya yaitu I kurang dari 10 yang artinya data yang di input sebanyak 10 kali. Kemudian dia akan menginput nama ke-1, nama ke-2, ke-3, sampai ke-10. GetNameE, karena kita mendeklarasikan dengan char, kita meng-input data akan berlanjut mengurutkan data pakai bubble sort. Bubble sort itu prosesnya mengurutkan data dengan sebelahnya secara berturut terus menerus sampai pengurutannya itu selesai. Setelah melakukan sorting, kemudian input data yang ingin dicari, kemudian melakukan proses searching, jika proses searching berhasil ditemukan datanya, maka akan menampilkan indeks data yang dicari, kemudian program selesai. Jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan. Pertama-tama disini ada header standar.io, kemudian standar.library, dan string. Disini ada fungsi mine, setelah itu ada pendeklarasian variable, di mana menggunakan array multidimensi pada name, dan untuk theme dan nama cari, menggunakan satu dimensi. Kita deklarasikan dalam bentuk char. Kita deklarasikan dalam bentuk integer, yaitu ada R, I, J, font, dengan data sama dengan 0. Nah, kita awalnya itu meng-input data pada proses input data, di mana kita itu menggunakan proses perulangan. For, I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus, menampilkan nama sama dengan I plus 1, gets name, name array I. Setelah proses pengiputan data, setelah itu kita berlanjut ke proses pengurutan data, dengan cara menggunakan bubble short. Bubble short itu prosesnya mengurutkan data dengan sebelahnya secara berturut terus menerus sampai pengurutannya itu selesai. For, J sama dengan 1, J kurang dari 10, J plus plus. Nah, for, I sama dengan 0, I kurang dari 10, di kurang J, I plus plus. Nah, di sini itu terdapat R, R itu dia memiliki fungsi string compare, di mana string compare name array I, name array I plus 1, dia itu gunanya untuk melihat perbandingan string 1 dengan string lainnya, apakah sudah tersusun secara alfabet atau belum. Jika R lebih dari 0, dia akan melakukan proses pengurutan. Selanjutnya ada string copy. Nah, di sini ada string copy, dia itu gunanya untuk menyalin string. Nah, setelah proses pengurutannya sudah selesai, nanti kita akan menampilkan data yang telah diurutkan. String copy tem, name array I. Selanjutnya, string copy name array I, name array I plus 1. String copy name, name array I plus 1, tem. Selanjutnya adalah proses untuk menampilkan data yang telah diurutkan. Tampilannya data yang sudah diurutkan. Nah, di sini itu tetap menggunakan fork I sama dengan 0 I kurang dari 10 I plus plus, di mana nanti juga terdapat 10 data yang nantinya telah terurut. Nah, di sini kan if I sama dengan 9. Maksudnya, kenapa sama dengan 9? Karena tadi itu kita kan di awal itu I sama dengan 0, jadi nanti dia akan menampilkan printf%s name array I, di mana dia akan menampilkan nama-nama yang telah diurut. Nah, else printf%s name array I, di sini tuh maksudnya %s itu dia akan menampilkan koma pada data yang tidak kita isi. Nah, selanjutnya setelah melakukan urut, kita lanjut ke proses untuk pencarian data. Pada proses pencarian data ini, kita menggunakan sequential sort, di mana datanya itu dicari yang sudah terurut dari awal sampai akhir. Dan di sini menampilkan nama yang ingin dicari. Terus, untuk gets nama cari, ini karena tadi kan kita menggunakan char. Nah, for I sama dengan 0, I kurang dari 10, if plus plus. Nah, habis itu ada if, string compare, nama cari, nama array I, sama dengan 0. Itu artinya jika string yang terdapat pada nama cari, dan nama array I serta string 0, maka data dapat ditemukan. Di sini juga ada font sama dengan 1, data sama dengan I, kemudian break. artinya dia akan langsung keluar dari proses perulangannya. Nah, selanjutnya, if font sama dengan 1, printf, n%s, ditemukan di dalam table pada index ke %d. Ini artinya jika kita meng-inputkan suatu nama, nanti dia akan langsung menunjukkan dia itu namanya terserah. Jika jika else, printf, data tidak ditemukan. Jadi, kalau misalkan data namanya tidak ada pada yang tadi sudah diurutkan, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Di sini saya akan meng-execute programnya Ya, tampilannya seperti ini. Jadi, kita masukin datanya dari 1, 2, 3, hingga data ke-10. Langsung saja saya mulai. Bersambung... ... selamat menikmati 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 selamat menikmati